Seorang ibu dan anak perempuannya berusia 8 tahun melakukan aksi pencurian bersama. Rekaman CCTV seorang pemilik warung klontong memperlihatkan seorang ibu dan anak perempuannya mencuri penyakguaran. Tindakan pencurian ini terjadi di Pondok Jaya, Pondok Aran, kota Tangerang Selatan. Dari rekaman kamera pengawas dapat terdengar jelas suara sang ibu saat berusaha mengelabui penjual. Ia berpura-pura membeli minyak goreng dengan jumlah besar sekitar 10 liter. Selama sang ibu lakukan tindakan pengelabuan, sang anak mengambil satu jus minyak goreng berisi 12 liter. Pemilik warung baru menyadari bareng dagangan yang dicuri setelah ada pembeli lain yang ingin membeli minyak goreng. Kasus pencurian ibu dan anak ini sudah dilaporkan ke Posek Pondok Aran dan dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Itu di harga Rp 160.000, sedangkan ibu itu nawar di harga Rp 150.000, bisa nggak? Lalu saya bilang, nggak bisa ibu karena harga pas. Nggak lama kemudian ibu itu pergi dan langsung tanpa sadar saya, nggak sadar, tanpa sadar itu minyak saya dibawa satu jus. Dan itu yang ngangkat anaknya sendiri. Nggak tahu sih saya, saya bukan mau seujurnya atau gimana. Itu anak dia atau bukan, saya nggak tahu. Atau anak bayaran yang saya lihat, itu anak kecil yang ngangkat satu jus minyak yang seliteran isi 12. Itu anak kecilnya cewek, Pak. Nah, dari, ya, abis kejian itu langsung kabur, udah saya nggak ngeliat. Sedangkan motornya diparkir di keliling. Berbekal kama CCTV, polisi memburu ibu dan anak tersebut. Kejadian seperti ini ternyata sering terjadi, tapi belum ada upaya dari pihak kepolisian untuk menangkap laku. Terima kasih telah menonton!